Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, perjalanan kali ini dari kota Leon, Nicaragua, menuju ke perbatasan Honduras di frontera Las Manos. Kira-kira 4 jam bergendara atau sekitar 250 km dari Leon menuju perbatasan Nicaragua-Honduras ini. Terima kasih telah menonton! 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 Ya memang kalau dengar Honduras terkenal dengan gangster-gangster kriminal yang punya teritori masing-masing dan seringkali terjadi peperangan antar gangster disini. Jadinya aktivitas berbahaya mereka menjadi ancaman keselamatan penduduk sekitar termasuk saya juga nih. Terima kasih telah menonton! 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 Dr. Chicken Terima kasih telah menonton! di kota Tegucigalpa jadi gak apa-apa sih yang penting bisa tidur menyak motor juga gak parkir di luar dan kondisinya nyaman nih nyaman banget kalau iklim memang tropis mirip-mirip di Indonesia macetnya mungkin mirip-mirip lah di bukota kita cuma dari segi polusi gak separah di Jakarta nih polusinya ya beginilah ini ada hambur juga ini kalau kadang-kadang hotelnya udah full terus masih menerima backpacker dia sekarang cuma bayar 5 dolar tidurnya di hammock seperti itu sih dan pernah juga ada overland datang pake truk mereka cuma bayar apa ya bayar kamar mandi sama dapur aja 5 dolar kalau gak salah dan mereka tinggal di truk kayaknya parkirannya di belakang kalau yang truk truk gitu maksudnya overland truk expedition truk maksudnya ya gitu lah dan kalau orang nanya banyak yang nanya om itu cari hotelnya gimana kadang-kadang saya cari lewat online booking kayak booking.com lewat agoda kadang-kadang saya melewati google maps aja kadang-kadang ada akomodasi disitu jadi yang saya perhatikan dulu tentang lokasi sama ketersediaan parkiran karena saya bawa motor sisanya kalau memang udah buntu atau belum ada internet saya langsung walk in hanya langsung ke hotel-hotel yang saya mau tinggal gitu aja sih ya gue sana pagi ini di Honduras saya mau nyari warung kopi dulu cuma harus hati-hati kalau jalan di kota ini karena bisa kapan aja ada yang ngeliat dan tandai saya wah gawat karena security disini kadang pake shotgun loh mereka beda banget dengan negara-negara latin yang saya udah kunjungin biasanya cuma pistol atau apa kayu gitu tongkat gitu tapi tiba-tiba ini udah ada shotgun mengerikan juga memang ya masyarakatnya ramah disini nah di Honduras ini sendiri saya gak bakalan banyak explore karena tujuanku kesini selain cuma dijadikan sebagai rute melintas buat ke bagian utara Amerika disini juga saya udah buat janji nih untuk apply visa ke El Salvador dan juga ke Guatemala tapi sayang banget nih setelah menunggu beberapa hari malah gak ada respon nih dari embasi Guatemala di Tegucigalpa oke guys plan berubah jadi harusnya saya ke Guatemala cuma karena di Honduras di Tegucigalpa ini gak ada jawaban yang pasti dari embasinya di Guatemala dari sini jadi saya lebih baik ke El Salvador dan tadi udah ketemu duta besarnya lagi waduh dan lancar semua prosesnya lancar gampang karena ini hari Jumat hari Senin visa saya selesai hari Selasa langsung gas ke El Salvador komunikasi embasi Guatemala yang di El Salvador nyata lebih respon waktu kita kirim email jadi langkah baiknya saya riding ke El Salvador sambil ngambil visa Guatemala dari sana wih mantap malah embasi Guatemala di San Salvador El Salvador yang merespon emailku dan bahkan sudah memberikan formulir pengajuan visa ini guys di Honduras pinggir jalan kita beli buah-buahan dulu kelapa paya alpokat mangga buah naga pisang oke terima kasih oke oke itu pedagangnya oke udah selesai visa El Salvador besok kita dari Tegosigalva langsung gas menuju border oke oke akhirnya setelah visa El Salvador saya keluar mari kita gas langsung kesana ke El Salvador ini di Honduras masih ada telepon coin dan berfungsi mulai dari Panama juga ada keren 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 yuk ini hari terakhir saya di Honduras besok sudah mau riding lanjut ke El Salvador ini suasana kota Honduras ibu kotanya Tegosigalva nah ini dia memang saya dapat banyak pesan dari teman-teman wah hati-hati bang di Honduras kriminal tinggi gak aman dia memang kalau orang-orang dengar negara ini memang gak aman tapi gak amannya itu tergantung dengan siapa kita ketemu ke arah mana kita tinggal maksudnya di area mana yang kita tinggal terus kita kalau mau keluyuran itu jam berapa tentu kalau malam ini harus was-was kalau kita jalan tengah malam disini karena kalau saya perhatiin juga di kota ini selain semua pagar rata-rata pakai kawat duri sama listrik ya dilindungi kayak macam di Afrika Selatan gitu terus hampir semua tempat usaha dan memang pakai semua tempat usaha disini wajib punya security yang pegang pistol atau shotgun cuma selama satu minggu lebih saya tinggal sini semuanya syukurlah aman-aman karena ya itu tadi kita menyaring berita dulu dari berita mana palit atau enggak beritanya jangan hop terus kita bilang negara ini memang sama sekali gak aman dikunjungi padahal tempatnya boleh dikatakan aman memang ibu kota gak terlalu aman saya rasa di semua negara di dunia ini pun rata-rata ibu kota pasti ada sisi buruknya sisi kriminal pasti nah jadi kayak tadi itu untuk menilai sebuah kota atau sebuah daerah yang saya kunjungi saya sebagai traveler pasti yang udah 8 tahun ya kita saya keliling pasti bisa lebih peka gitu atau insing saya pasti lebih apa ya lebih jaga-jaga lah gitu karena tadi itu dengan siapa kita ketemu lokasi mana kita tinggal jam berapa kita keluar pastinya attitude juga menentukan kita bakalan aman atau gak kunjungi satu negara jadi ya itu dia keep smile dan tetap berpikir positif aja sih untuk kita traveling kayak gini karena ya bagaimanapun juga mau gak mau saya harus melewati Honduras menuju Amerika sentral Amerika ke Amerika Utara mantap oke guys lanjut dari Honduras ke El Salvador El Salvador oke dari Tegucigalpa saya bakalan lewatin area pegunungan area hutan dan juga ada pedesaan kecil ngikutin rute CA1 sekitar 136 km yang akan menuntun saya sampai ke El Amatio perbatasan Honduras El Salvador selamat menikmati 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 Buat ngecap dan verifikasi di dua pos yang berbeda, sekitar 5 km jaraknya Dan proses ini sangat berbeda dengan negara-negara yang saya kunjungi sebelumnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di sana selamat menikmati 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 sampai disini dulu video kali ini dan tunggu video seru lainnya ride safe dan salam adventure